Hai teman-teman Hai teman-teman Halo teman-teman Yuk baca Pantun Rohani Tetap semangat ya dengan Pantun Rohani Dengan Febe dan Baniya di Surabaya Bersama saya Gisela Nadir dari Salatiga Bersama saya Peninggung dari Salatiga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah Ketika kita hadir ke suatu tempat yang sedang mengalami kedukaan Karena anggota keluarganya meninggal Biasanya pihak yang kita datangi akan bercerita Tentang saat-saat terakhir dan aneka kenangan yang ada bersama almarhum Sharing seperti ini memang bisa menjadi salah satu cara Untuk menyalurkan kesedihan Menghadirkan kembali almarhum Dan itu menyatukan semua pihak dalam sebuah pengalaman bersama Keadaan yang sama dilakukan oleh kedua murid Yesus Yang sedang berjalan ke Emmaus Sebagaimana kita baca dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35 Mereka memperbincangkan penyalipan hingga gosik tentang kebangkitan Yesus Dalam suatu sana hati yang dipenuhi kekecewaan Karena hilangnya harapan akan Yesus Yang digadang-gadang mampu menjadi pembebas bangsa Israel Dari penjajahan Romawi Yesus sendiri datang mendekati mereka Sebagai seorang rekan seperjalanan Sekaligus menjadi pendengar Sayang sekali pada awalnya mereka tidak mengenali Yesus Terlalu sering dipakai jadi awus Maka harus rajin-rajin merawatnya Yesus berjalan bersama ke Emmaus Tapi para murid tak mengenalnya Bapak, ibu, dan saudara-saudariku Yang dikasihi dan mengasihi Allah Ketika kita putus asa dan kecewa Atau menghadapi berbagai permasalahan hidup Kita pun seringkali tidak merasakan kehadiran Yesus Dalam situasi yang sedemikian Sebaiknya kita terus mendekat dan mengikut serpakan Yesus Dengan cara membaca dan merenungkan sabda Tuhan Supaya lebih mudah memakmai Ekaristi Sebagai sumber dari puncak hidup Kristiani Para pengungsi banyak yang belum terurus Karena lokasinya sulit didekati Para murid baru mengenali Yesus Setelah Yesus memecah-mecahkan roti Setelah menerima hosti Biasanya hati kita berkobar-kobar Dan memiliki semangat yang tinggi Untuk membagikan pengalaman kebersamaan dengan Yesus Yang telah bangkit Musim sepak bola biasanya noban Tapi terhenti akibat virus covid Hati para murid berkobar-kobar Mewatakan Yesus yang sungguh telah bangkit Semoga kita semakin mendalami Dan menghayati kitab suci Dan semakin rajin menerima komunik Agar Yesus yang sesungguhnya Tidak pernah meninggalkan kita Sungguh-sungguh hadir untuk menguatkan Dan memberikan harapan Tuhan memberkati usaha kita Terima kasih Semangat pagi Dalam sukacita pasca Mari kita kembangkan Semangat solid dan gemar berbagi Berkah dalam Terima kasih Terima kasih Berkah dalam Selamat menikmati